Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, kami akan merangkum alur cerita dari Putri Doyung episode keempat, di mana adiknya Indah mulai mengetahui jika kakaknya itu, yaitu Indah, dan kedua temannya kini bisa berubah menjadi Putri Doyung. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja ya, kita lanjut ke alur cerita Mermaid in Love-nya. Check it out! Indah, Raya, dan Astrid sedang dalam bahaya. Andi dan teman-temannya sedang mengepung mereka bertiga, namun tak lama kemudian Dilon datang. Andi menyuruh Dilon untuk pergi dan tidak ikut campur dengan urusannya. Tetapi Dilon tidak menghiraukan perkataan dari Andi. Dilon memilih untuk tetap menyelamatkan Indah, Raya, dan Astrid. Dengan gagah berani, Dilon melawan teman-temannya Andi. Satu persatu teman-teman Andi pun berhasil Dilon kalahkan. Ketika Dilon sedang lengah, salah seorang teman Andi, yaitu Gio, hendak menyerang Dilon. Melihat hal itu, Astrid sontak saja menghalangi Gio. Melihat Gio kalah, kemudian Andi mendorong Astrid dan hampir saja Astrid terlempar ke kolam renang. Untung saja ada Indah dan Raya yang memegang tangan Astrid sehingga Astrid tidak sampai tercebur ke kolam tersebut. Gio hendak memukul Astrid, namun berhasil dihalau oleh Dilon. Dilon memukul Gio sampai-sampai Gio terjatuh ke dalam kolam renang. Melihat semua teman-temannya telah berhasil dikalahkan, Andi memilih untuk pergi karena dirinya takut akan dipukul oleh Dilon. Setelah itu, Astrid, Indah, dan Raya berterima kasih kepada Dilon. Namun ada hal yang membuat Dilon penasaran, yaitu ketika Astrid hendak tercebur ke kolam renang. Astrid sangat ketakutan, padahal Astrid kan jago renang. Astrid pun langsung menjawab bahwa dirinya alergi kaporit. Setelah kejadian tadi, Astrid, Indah, dan Raya pergi menemui Doni. Ternyata mereka bertiga meminta tolong kepada Doni untuk mencari tahu informasi tentang Putri Duyung. Doni sudah berusaha untuk mencari petunjuk tersebut, namun tidak dapat menemukan satu petunjuk pun tentang Putri Duyung. Tak lama kemudian, Raya mendapat telpon dari Bu Maya. Bu Maya menelpon Raya dan mengatakan bahwa Bu Maya tahu soal petunjuk yang sedang mereka bertiga cari. Akhirnya mereka bertiga pergi ke suatu tempat di dasar laut. Sampai tak senang berapa lama, Astrid menemukan sebuah kalung di dasar laut. Astrid mengambil kalung tersebut dan membawanya. Sesampainya di daratan, mereka bertiga berkumpul kembali. Indah dan Raya bilang bahwa mereka berdua tidak mendapatkan apapun. Namun, Astrid bilang bahwa dirinya menemukan sebuah kalung. Astrid yakin jika kalung ini bisa memberikan kita petunjuk soal seribu kebaikan. Sesampainya di rumah, Indah berpapasan dengan adiknya yang sedang memakan permen. Melihat hal itu, Indah langsung melarang adiknya untuk memakan permen karena gigi adiknya sudah rusak. Indah membawa permen-permen itu ke dalam rumahnya. Namun setelah itu, Andi datang menemui adiknya Indah. Andi menyodorkan permen kepada adik Indah. Tentu saja adik Indah sangat senang. Namun, Andi bilang permen itu akan menjadi milik adiknya Indah jika adik Indah mau mengikuti perintah dari Andi. Ketika malam hari, adik Indah mengendap-endap pergi ke kamar Indah. Ternyata dirinya sedang mencari buku harian milik Indah. Setelah menemukan buku tersebut, adik Indah kembali ke kamarnya. Adik Indah penasaran dan membaca buku harian tersebut. Awalnya di buku tersebut tercantum perasaan Indah terhadap Dilon. Namun adik Indah kemudian membaca halaman berikutnya. Di buku harian tersebut tercantum tentang Indah, Astrid, dan Raya yang bisa berubah menjadi Putri Duyung. Kini adik Indah mulai mengetahui rahasia tentang Indah dan kedua temannya. Adik Indah mencoba untuk memberitahu ibunya Indah. Jika Indah kini berubah menjadi aneh. Namun ibunya Indah tidak menghiraukan hal itu dan menyuruh adiknya Indah untuk segera bersiap-siap pergi ke sekolah. Di kamarnya Indah, Indah sedang membersihkan akuarium koi miliknya. Indah menggunakan kekuatannya untuk memindahkan air dan ikan tersebut. Namun alangkah terkejutnya Indah ketika Ami, adiknya itu, datang ke kamarnya. Ami sangat penasaran kemana Indah memindahkan ikan tersebut. Ami pun lantas pergi dan Indah segera memasukkan kembali ikan koi-nya ke dalam akuarium tersebut. Ternyata Ami tidak pergi ke kamarnya, melainkan Ami pergi ke kamar mandi depan untuk memastikan. Ami sangat heran karena di kamar mandi tersebut tidak ada ikan milik Indah. Ami kembali ke kamar Indah. Untung saja Indah pintar mencari alasan. Ami pun dengan kesalah lantas pergi lagi. Mereka berdua pun lantas bersiap-siap untuk sarapan. Namun ketika sarapan, ibunya Indah tidak sengaja menumpahkan air minum ke Indah. Indah sangat panik dan lantas pergi. Melihat Indah yang terlihat sangat panik membuat Ami penasaran. Ami lantas mengikuti Indah sampai di kamar mandi kamarnya. Alangkah terkejutnya Ami ketika melihat ada ekor duyung di kamar mandi. Tak kalah seru kan kisah Putri Duyungnya? Saksikan terus kelanjutannya ya hanya di serial Putri Duyung. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah.